Bukan solusi, barangkali demikian, ada, kalau ada pertanyaan silahkan, pertanyaan ke saya tapi yang jawab Pak Hendy dan Pak Virat Saya Armand dari Batampos, Pak tadi menindaklanjuti pertanyaan Pak Gubernur, kira-kira di Natuna itu adalah sumber gas tapi itu tadi Bapak bilang itu ironi karena orang sana tidak bisa menikmati gas, listrik mati-mati juga kemudian soal ekspor gas ke Singapura, dulu sempat ada wacana kontraknya tidak akan diperpanjang itu seperti apa-apa di Subaru atau di Kejadian Baru, Pak? Terima kasih Saya akan tengok dulu situasi lapangan, sebentar lagi saya pasti dapat cerita update yang terbaru gitu kemudian saya akan mengundang seluruh pihak untuk mencari solusi, sudah siap, kemudian gas juga sebetulnya di sekeliling ada ini kan tinggal soal keputusan gitu ya, dan keputusan tugas saya untuk mendorong supaya keputusan itu diambil jadi dalam waktu dekat saya kembali ke Jakarta untuk mengundang beberapa pihak, kemudian kita selesaikan di kesempatan pertama mengenai kebijakan ekspor kita kan punya kontrak yang mesti dihormati gitu ya nah nanti tergantung bagaimana kontraktualnya, kalau memang bisa diarahkan kembali ke tempat lain ya kita arahkan tapi kalau ada kewajiban nyangka panjang, kita harus memartikontrak, tapi sebisa mungkin karena kita ini kan makin paham situasi lah termnya akan diperbaiki gitu, itu kira-kira dan kita juga sudah menyaksikan kemarin kan ketika kita negosiasi ulang dengan China gitu jadi yang begitu-begitu akan kita kerjakan terus ya kita merasa lebih baik kita menyusun target yang realistis yang realistis ya dilihat tiap-tiap K3S itu bisa menghasilkan berapa gitu dan kemarin sudah ketemu 825 ribu barel sehari kemudian gasnya 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 barel per hari nah berapa yang eksplorasi sekarang ini ada sekitar 300-an KKKS 70 diantaranya sudah produksi sisanya masih eksplorasi KKS dan kepada mereka lah kita berharap tetapi kemudian Kepala SKK Migas mengambil kebijakan yang baik para K3S yang tidak perform dengan baik ya kita selesaikan kontraknya supaya tidak berpanjang-panjang nah dengan itu maka ada insentif bagi yang perform untuk terus bekerja keras mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong supaya tadi kita dorong supaya eksplorasinya itu makin agresif dan ini juga nanti kaitan dengan iklim investasi yang mesti kita perbaiki juga tidak apal berapa yang mesti direview tapi polisinya demikian polisinya kontrak mesti dihormati kemudian dimana tiba waktunya kita akan tinjau ulang 3 bulan oh ini yang akan habis ya jadi 10 tahun ke depan ada 30 KS yang akan selesai dan itu sudah mulai bisa direview kita merasakan bagian itu pertama Pak benar apa itu namanya bagian sekarang ini betul Pak setelah kami pasang orang-orang juga Pak kita merasakan apa namanya bagian itu 20-an jam Pak kita pakai dulu baru bayar terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati